Hai teman-teman udah cara pemasangannya ini adalah sil yang baru ya teman-teman silsok beker yang baru sudah kita siapkan lalu kita masukkan ya dia masukkan ke dalam sok bekernya ya teman-teman kita putar ya dia lalu dia kita tekan ke bawah ingat ya yang di atas itu yang ada pernya kemudian kita masukkan ke dalam tabungnya dia lalu dia kita tekan-tekan agar dia masuk ya teman-teman kemudian kita pasang pengancingnya ya pengancingnya itu kita pasang jangan sampai lupa ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mampir channel wargudara motor saya doakan teman-teman sehat dan panjang umur ya kita kemudian kita paskan tadi kancingannya ya teman-teman bisa doakan teman-teman sehat dan panjang umur dan terima kasih telah mampir channel berkodol motor oke itu ya sudah kepasang kemudian kemudian kita pasang sil debu ya sil di mana letaknya di atas pengancing yang kecil tadi fungsinya dia untuk menahan debu agar tidak masuk ke dalam silusok beker ini harus terpasang dengan rapat dengan tujuan agar sok beker tidak cepat rembes ya dan juga melindungi as dari gesekan debu dia jadi sangat vital fungsinya teman-teman kemudian kita masukkan baut yang dibawah itu baut L yang mana baut L itu ada ring tembakanya jangan sampai lupa karena ring tembaga ini berfungsi untuk sebagai isolator agar olinya tidak keluar pada saat dikencangkan kemudian kita putar ke kanan dia dikencangan sampai kencang ya teman-teman oke demikian tadi cara pasang silusok beker untuk ninja 250 semoga bermanfaat bagi teman-teman cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin